Halo semua, balik lagi bersama gue Ravdafu Nah kali ini gue bakal ngomongin game terbaru dan juga ada game yang bakalan keluar sebentaran lagi Nah yang paling pertama itu adalah Sword Art Online Variant Showdown Ini baru banget keluar trailer-nya Cuman ini masih gak tau ya untuk gameplay-nya Dan ini game dari Bandai Kalau misalkan gue liat game-game yang Sword Art Online sebelumnya kan itu kebanyakan trend-based Ya kebanyakan trend-based sih Cuman yang Sword Art Online yang Integral Vector Yaitu yang mirip banget kayak si Sword Art Online-nya ini Sama game yang Cina sebetulnya Yang black apa itu Gue udah pernah mainin sih Nah kalau ini yang Sword Art Online Variant Showdown Ini masih belum ada kabar buat gameplay-nya Cuman untuk trailer-nya itu sudah ada Dan kalau misalkan dilihat dari trailer-nya Ini sama sekali belum kelihatan gameplay-gameplay-nya Cuman ngeliatin kayak Apa sih perjalanan si Sword Art Online ini kan udah 10 tahun ya Dari 2012 Pada saat dia keluar animasinya Dan itu keren banget Kirito-kirito pokoknya Nah kalau misalkan untuk lebih detail-nya Nanti dia bakalan ngeluarin live-nya Untuk gameplay-nya kemungkinan ya Atau footage-footage-nya itu tanggal 2 April Dan itu nanti Twitter bakalan gue taruh di deskripsi Supaya kalian lebih update untuk game ini Nah dan kalian juga sudah bisa pre-register sebetulnya Di Co-App atau nggak di TAP-TAP Nah selanjutnya itu adalah game yang gue mainin kemarin Dan juga game dari Cina Itu adalah Saltite Ini Saltite kemungkinan sih nggak terlalu tenar-tenar banget kali ya Cuman gue suka banget game ini Ini game turn-based RPG Dan bisa gue bilang ini bagus Bagus Kalian harus banget mainin ini sih Soalnya ini udah global ya Dan tanggal keluarnya itu adalah besok 29 Maret Ini gamenya Pokoknya turn-based Bener-bener turn-based Kalau kalian bingung turn-based-nya kayak gimana Kalian bisa nonton video gue Tentang game ini Cari aja Saltite Nah itu gue udah mainin 2 versi ya Yang versi Cina Dan juga yang versi global Saya ingat gue Yang CBT-nya Nah ini gamenya tuh ada Kayak teka-tekinya Terus ada Kayak puzzle-puzzle mini-puzzlenya Dan ya ini lebih Bener-bener turn-based sih Nanti kalian bakal ada Giliran speed-speednya Kayak gitu Giliran jalan Cuman kalau misalkan Dilihat dari animasi Buat awal Mungkin kalau yang Apa Pecinta animasi kan Kayaknya ya Biasa aja sih Cuman ini Ini menarik banget Karena Turn-based-nya gue suka Bukan turn-based yang asal Udah gitu aja lah Nggak Ini tuh turn-based-nya Pas banget sih menurut gue Dan juga dia Untuk skill ultimate-nya Ini keren banget sih Ya nanti kalian bisa lihat sih Untuk besok ya Lebih detailnya Gue saranin sih Kalian cobain sih Karena ini bagus banget Dan satu game lagi Yang sebetulnya Ini nantis ya Tanggal 31 Maret Nah tanggal 31 Maret Itu adalah CBT-nya Sea Full Metal Alchemist Gue harap Kalau yang udah dapet Bisa nyobain ya Ini game yang Ketipu banget Pokoknya ini game Game strategi Sama kayak si Apa namanya Lupa lagi Fire Emblem Oh ya mode-mode Kayak gitulah Ini pokoknya tanggal 31 Maret Sebentar lagi ya Sampai tanggal 8 April Untuk CBT-nya Sea Full Metal Alchemist Mobile Dan ya Gitu aja untuk sekarang Update-nya untuk game-game Ini yang gue suka ya Makanya yang gue update-in aja Nah nanti yang selanjutnya Untuk game atau hal lainnya Bakalan gue update juga Jadi gitu aja untuk sekarang Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like dan subscribe-nya Sekali lagi Terima kasih Sub indo by broth3rmax